Hi, my name is Dini, welcome back. Di video kali ini aku mau review novel karya Agatha Christie, and then there were none. Ini adalah novel Agatha Christie ketiga yang aku baca. Sebelumnya aku baca The Murder on the Orient Express sama The Death on the Nail. Dua buku itu nggak ngasih pengalaman baca buku misteri yang oke, kurang cocok sama aku. Apalagi aku nggak ngerti sama proses menganalisa kasus ala detektif Foro itu. Gimana dia bisa dapetin semua clue itu, terus nyambungin titik-titik yang ada. Tapi aku nggak mau nyerah. Apalagi novelnya itu yang diterbitin sama Gramedia punya konsep cover yang oke banget, cantik banget menurut aku. Jadi aku coba baca Agatha Christie lagi, dan buku yang aku pilih ini, and then there were none ini. Jadi buku Agatha Christie yang paling tinggi ratingnya di Goodreads. Dan hal yang paling menarik, yang bikin aku yakin, aku pasti suka sama ceritanya. Di bagian sinopsisnya itu ada keterangan kalau ini cerita detektif tanpa detektif. And then there were none, lalu semuanya lenyap, ditulis oleh Agatha Christie, tebalnya 288 halaman, diterjemahkan dan diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama, yang aku baca ini terbit November 2017. Aku bacanya di Gramedia Digital, tapi buku ini juga tersedia di Itusnas. Menceritakan 10 orang asing dengan 10 latar belakang yang berbeda, yang diundang ke sebuah pulau. Nama pulaunya Pulau Indian. Pulaunya kecil, dan disana cuma ada satu rumah, dan akses kesana itu terbatas. Ketika 10 orang itu makan malam, perekaman suara misterius diputar, dan itu ngebongkar semua dosa masa lalu mereka. Lalu satu persatu mati. Sesuai dengan Syair, 10 anak Indian, yang kebetulan banget terpasang di setiap kamar tamu itu. Syair itu ngejelasin ada 10 anak Indian, satu mati tersedak, terus jadi tinggal 9. Lalu ada satu yang tidur untuk selamanya, dan tinggal 8 anak Indian. Sisa tamu yang masih hidup itu berusaha untuk tetap hidup, tapi mereka nggak tahu. Sebenarnya mereka itu ngelawan siapa sih, karena di pulau itu cuma ada mereka. And then Davernan ini cerita misteri pembunuhan yang sempurna. Saking sempurnanya bikin ngeri. Nggak ada cacat, nggak ada plot holes yang aku baca sih nggak ada. Tapi masa sih nggak ada masa sempurna ini gitu. Pas baca bagian awal, terus misterinya mulai muncul, aku tentu mulai nebak siapa nih pelakunya. Cukup susah karena tokohnya banyak pulau orang, dengan 10 latar belakang yang berbeda. Aku baca semua percakapan, mempelajari 10 latar belakang mereka yang berbeda, yang banyak banget, yang bikin pusing. Belum lagi banyak nama-nama lain di luar 10 nama itu. Karena 10 orang terlalu banyak, aku mulai ngawasin satu nama. Aku buntutin dia, kemanapun dia pergi, kemana-apapun yang dia lakuin, sampai akhirnya dia mati. Jadi, kematiannya paling tragis menurut aku. Padahal aku yakin banget, si tokoh yang aku buntutin itu punya peran. Apalagi pas aku lagi pusing-pusing baca itu, aku buka YouTube, terus aku lihat trailer buat seri adaptasinya yang di BBC. Dan baca sedikit komen, sekilas, tapi udah dapet gambaran. Kayaknya aku salah baca, salah mengira, jadi aku malah ngikutin tokoh itu. Dari tamu yang aku buntutin itu, aku bisa ngeliat juga gitu, tokoh yang membunuh mereka tuh bukan cuma sesuatu yang misterius, yang nggak tahu apa itu. Tapi ada dari faktor internal mereka juga. Sisi psikis, mentalnya diuji banget. Terjebak di sebuah pulau. Terus mereka kayak nunggu, apakah selanjutnya yang mati itu mereka atau bukan. Tapi mungkin mereka sebenarnya pantas dapet hukuman mengerikan itu. Bayangin pas udah pembunuhan pertama, kayak esokan harinya mereka bisa makan sarapan seperti biasa, ngobrol, aku nggak tahu sih ada canda tawa nggak di situ. Tapi mereka bener-bener bersikap normal, kayak kemarin tuh nggak kejadian gitu. Gimana sih semua pembunuhan itu terjadi? Bener-bener cuma bisa aku ngerti setelah aku baca seluruh ceritanya. Nggak bisa baca setengah gitu. Karena petunjuk yang dikasihnya juga kelihatan sengaja buat ngecoh pembaca. Kira-kira ada nggak pembaca lain yang bisa nebak gitu? Pas di pertengahan, terus nyata bener, aku penasaran. Dan aku sama sekali nggak kepikiran. Dan mungkin itu yang bikin novel ini sangat seru buat dibaca. Buat novel And Then They Were None, aku kasih 4 dari 5 bintang. Karena aku bukan 5, padahal misterinya sesempurna itu. Aku masih berharap ada cacat atau ada sebuah, ada sesuatu gitu yang ngasih tahu sebenarnya apa yang terjadi di awal-awal. Nah itu dia review aku untuk novel And Then They Were None, karya Agatha Christie. Kalau kamu udah baca novel ini, kasih tahu apakah kamu bisa nebak sebenarnya apa yang terjadi di pulau itu. Atau kamu pasrah aja baca sampai akhir. Dan kalau kamu punya rekomendasi novel Agatha Christie yang bagus, yang nggak ada detetive poronya, bisa kasih tahu judulnya di kolom komentar di bawah. And if you like this video, don't forget to give thumbs up, subscribe, and thank you for watching. Atau ada unsur merah di gambar itu yang kelihatannya kayak darah.